Jumlah penderita demam berdarah mengalami peningkatan seiring tibanya musim penghujan. Hampir semua rumah sakit di kendari Sulawesi Tenggara merawat pasien terdiagnosa DBD. Meningkatnya jumlah pasien ikut mendongkrak permintaan trombosit darah. Permintaan trombosit di unit transfusi darah Sulawesi Tenggara melonjak beberapa pekan terakhir. Akibatnya pihak UTD mulai kelabakan dalam layanan permintaan sel darah tersebut. Stok trombosit yang tersedia rata-rata hanya bertahan satu hari. Trombosit itu agak berbeda sendiri, walaupun stok kami banyak yang namanya trombosit, dia harus darah segar. Karena kenapa? Karena pasien yang membutuhkan trombosit itu, yang didonorkan trombositnya cuma bisa bertahan satu hari lebih. Makanya dia butuh darah segar. Makanya ketika permintaan trombosit juga, kami kewalahan untuk mencari pendok-pendokan nomor untuk pasien-pasien yang terkena suspek demam udara. Kalau kita bandingkan tahun sekarang dengan tahun lalu, untuk saat ini memang permintaan trombosit lebih tinggi. Tahun ini kami ada permintaan 170 kantong. Yang tahun lalu, untuk perbulan itu kalau tidak salah paling 120-150 kantong. Kalau kita melihat data per hari kemarin, jumlah pasien demam berdarah itu 298. Pihak UTD terus mengejarkan gerakan donor darah di masyarakat untuk membantu penyediaan trombosit, khususnya bagi pasien demam berdarah. Trombosit adalah sel darah yang memiliki peranan penting bagi tubuh, khususnya bagi penerita DBD. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa berkisar 150 ribu sampai 450 ribu sel per mikroliter darah. Dari Gendari, Tim Liputan Soltra TV melaporkan.